Intro Jadi prosesnya seperti itu Jadi prosesnya itu kita haa dulu Jadi kita campur sama Kita sudah mulai nih Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di dapur curhat di official SMP Wijaya Putra Bersama saya selaku host hari ini Mem Ika Kali ini saya tidak sendiri Karena saya kedatangan seseorang yang luar biasa Siapakah dia? Halo Hai Hai temen-temen Kita salam dulu Oke salam dulu Oke Aduh serak nih Oke Zahra This is the second time you are in dapur curhat ya Kita dua kali ketemu ya di dapur curhat ya? Tau gak sih kenapa kita invite you? Kenapa? Aku gak tau guys sampe sekarang aku gak tau kenapa aku dipanggil kesini gitu Karena hari ini nanti ada podcast gitu aja Pastinya kalau yang di dapur curhat tuh orangnya penting-penting lah So you are important person you know Oh really? Tapi tunggu kita kasih tau ya penonton viewers disana Kita kali ini akan mengulik-ngulik tentang seorang Zahra disini Karena dia baru terpilih sebagai ketua OSIS periode terbaru SMP Wijaya Putra tahun 2022 Tahun 2023 Waduh Oke Zahra Ini Mimika sangat curious banget Tadi kita sudah ngobrol dikit ya Sekarang ngobrolnya yang beneran ini Oke ngobrolnya yang beneran Maksudnya gak beneran Oh tadi beneran Oh tadi beneran Continuationnya Oh continuationnya Alias sambungannya nih Oke Pertanyaan saya nih ya Tuh Motivasinya apa sih kamu kok memilih mengikuti Atau menjadi mencalonkan diri dalam pemilihan ketua OSIS kali ini Motivasinya apa? Motivasinya ya Punya fans banyak kayaknya Enggak dong Enggak gitu dong Enggak gitu dong Sebelumnya boleh gak aku mau bilang terima kasih dulu buat para viewers- viewers Ya you have your own You have fans go Yang Oke Jadi thanks guys Thank you very much for vote me Ya Thank you Siswa-siswi SMB Joputra Makasih banget Karena udah Vote nomor 4 Yaitu aku Itu suatu hal yang Estimewa sekali Saya tersanjung bahwasanya Saya Gila Gue terpilih jadi ketua OSIS Kok bisa gitu Masa gak percaya sampai sekarang? Enggak Ya harus percaya dong Enggak Padahal aku pikir setiap bawa-bawa bagi Apa ini mimpi ya? Gitu Oh aku beneran jadi ketua OSIS ya? Gitu ya Wow Motivasinya apa nih? Motivasi aku Motivasi aku tuh Yang pertama men Sebelumnya tuh Aku dari dulu aku SD Aku kan sempat bilang Aku tuh pemalu banget Oh ya I know Tapi meskipun aku pemalu banget Aku tuh tetep ikut organisasi Tapi anaknya gitu lah Diem Kamu pernah cerita itu ya Di Dapur Curhat episode yang kapan hari itu ya Terus Terus Aku kemalu banget Tapi aku tetep ikut organisasi gitu Tapi cuma istilahnya kayak Mantauin temen aku Tapi tanpa aku bekerja gitu Oh jadi belum Confidence-nya belum Confidence-nya belum Saat itu ya? Terus saat itu Waktu di kelas 7 ini Sering itu dulu Diceritain sama mama Bahasanya sama bukan apa Bunda Nah Kalau mama sama bunda tuh agak beda ya Rasanya beda kalau Mama gitu beda Bunda 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 Oke Oke Jadi sama bunda tuh ceritain gini Ini tuh masa Waktu bunda organisasi Waktu bunda SMA Itu kayak gini Waktu bunda SMA itu kayak gini Oke Kok kayak istilahnya Loh tapi aku kayak gitu kok gak bisa sih gitu kan Aku mikir sama diri sendiri Oh jadi Mama ku bisa? Kenapa aku gak? Kenapa aku gak? Oke 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 Inspirasinya bunda ini ya berarti ya Inspirasinya bunda Kelas 7 Kebenarnya pengen banget Jujur pengen banget Jujur pengen banget Ikut ketua OSIS Tepuk camrodkan diri Oh saat itu oke Terus tapi kok kayak Belum berani Aduh malu gue Oh masih malu-malu Belum berani Masih malu-malu Tapi udah Percaya dirinya belum ada Belum full Belum full ya Sudah ada tapi belum full Terus abis itu Kelas 8 ini langsung Aku kan sempat bilang Di podcast sama Kak Fidel itu Kambanya-nya Bilang Itu aku ditawarin sama Pak Roto Kak Awalnya Terus abis itu Yaudah deh aku pikir-pikir Tentang prinsip aku orang yang gak pernah melakukan suatu kesalahan Itu orang yang gak pernah keluar dari zona nyaman Jadi kayak Kayaknya ini saatnya gue buat keluar zona nyaman lagi deh Iya Oh jadi itu termotivasi juga Iya Dari dalam diri sendiri ya Iya Apa tadi? Keluarlah dari zona nyaman Zona nyaman Kalau gak gitu Kalau gak gitu Itu kiri Orang yang gak pernah melakukan suatu kesalahan Itu adalah orang yang gak pernah keluar dari zona nyaman Itu udah sering banget aku ngomongin ke podcast ini Dan belajar dari kesalahan itu ya Belajar dari kesalahan itu Untuk moving 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 better ya Jadi untuk bergerak lebih baik lagi ya Seperti itu ya Oke Oke Jadi motivasinya dari keluarga iya Dari diri kamu iya Wow Terus rasanya sekarang sudah terpilih dari pemilihan itu Dan sudah terpilih Apa ya Bener-bener terpilih Banyak fansnya Hingga kamu di vote banyak orang bahwa Kamu memang pantas untuk menjadi seorang pemimpin Wow The leader of OSIS SMB Jabod Putra Feelingnya gimana sekarang Jadi perasaannya Zahra gimana Aduh aku terserah juga sekali dengan perkataan itu Dengan kalimat-kalimat itu Masih gimana Gak hanya Tadi bilang bangun tidur rasanya masih gak percaya ya Masih gak percaya Tapi dalam Kan awalnya biasa aja ya Bangun tidur biasa Pantai baju gitu Tapi Kadang-kadang Kan ada yang baru dalam diri itu Kayaknya ada yang baru dalam diri gue Apa ya Oh iya saya udah jadi ke Pro OSIS Apa gini ya This is me Bener gak sih gitu I'm new Saya baru I'm new Oh baru gitu Selain itu juga Aku sempat mikir Bukan sempat pikir sih Rasain kayak Gila Dateng ke sekolah aja Udah di pagi lagi nih Halo bu ketos Gimana hari ini kabarnya Ketos Kayak gitu Ketos Ketos Ketua OSIS Itu singkatan dari para Game Z Oh jadi sekarang Zara punya Sapaan ya Sapaan khusus Hai bu ketos Biasanya kan gini Ketua OSIS Hai kan Zara Bapak lagi Aku kan biasanya menyapa juga Menyapa juga Hai Terus kamu menyapa aja gimana Oh hai hai gitu Hai Hai Sambil malu-malu Terus di belakang teman aku Aduh gue malu banget Terus keluarga Gimana Setelah tahu kamu jadi Terpilih jadi ketua OSIS Apalagi aku ikut Mencalonkan diri Mencalonkan diri Mencalonkan diri Jadi ketua OSIS Keluarga aku gak ada yang tahu Oh gak ada yang tahu Oh oke Aku kayak Kalo gak aku pilih Itu pasti malu banget Apalagi bunda aku kan kayak gitu kan Jadi kamu mau milih untuk Tidak memberitahu Untuk memilih untuk tidak memberitahu Oke Karena Pasti Kan aku Gini aja pulangnya udah sore Oh gitu ya buketos ya Apalagi dia buketos ya Buketos 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 Aduh harus dong Terus pulang sore tuh sering Ayo pulang Udah ayo cabut aja cabut Gitu sama My daddy My father Gitu bilangnya Udah cabut aja cabut aja Pulang sekolah Suri-suri mulai nih Sekarang udah tahu ya Tentu saja Udah dong Terus mereka bilang apa Udah tahu Ekspresinya gimana Bunda pastinya Selebrasi Kenyalonin jadi ketua Oke Iya dan Ini hasilnya Wah Loh kok kepilih Gitu Loh kan selebrasinya kok aneh ya Iya Loh kok kepilih sih Karena Bahkan Mama aku tahu aku jadi MC itu pun Gak tahu juga Gak tahu Sebelum Kalo gak salah aku masih tahun itu Semester 7 deh Semester 7 Semester 7 Semester 7 Semester 2 Baru ngasih tahu kalo aku jadi MC Tapi sebelum-sebelum itu Lu ngapain ke Food Johnson Kau make up Kau gini gitu kan Aku jadi MC Oh iya Saya masih Oh i remember Kenapa I'm the comedy of the event You are the MC Oke Jadi sebelum aku ke MC itu Jarang Jarang Di Maksudnya Baru dijemput tuh Waktu di Food Johnson Ya kan Itu baru-baru tuh Baru tahu Iya Semester 2 Mau naik semester 2 itu Viewers di sana Zara ini juga seorang MC Loh Aduh kalo sudah MC Saya sampe Hah Aduh gitu banget Ya I'm your fans Terima kasih You impressed me Really You good Thank you Jadi selebrasinya keluarga malah gak percaya Hah kok jadi kepilih sih Kok kepilih sih Apalagi ayah bilangnya gini Kak toh Kepilih toh Kepilih toh Kepilih ayah Kepilih ya Jauh no anak Apa Pakai traktiran gak nih Apa Pakai ada yang traktir-traktir dong No Aku sembunyi dulu Aku sembunyi dulu Oh Congratuloh ya Selamat Bu Ketos Bu Ketos Aduh Miss Zahra Miss Ketos Miss Ketos Oke Ini yang next question nih ya Pertanyaan yang selanjutnya Visi-misinya apa sih? Jadi ketua OSIS itu pengen Doing what? For your school Ah Pasti kan ada visi-misi ya Oke Tell me Pasti teman-teman yang lihat Podcast yang sebelumnya Untuk nampaknya para calon OSIS itu Dilihat ya Podcastnya Para Calon Pemimpin Pemimpin Oke Sama yang lain-lain juga gitu Jadi Visi aku itu adalah Penjadikan organisasi SMB Wijai Putani Menjadi organisasi yang Tampung Kreatif Perspektif Progresif Dan demokrasi Dengan Dilandaskan nilai agama Dan dasar Serta pilar dari Pancasila Oke Kayaknya kok panjang ya Tapi wait Kita break dulu ya Biar kita minum dulu Ini sudah serak-serak ini Oke kita break Siap 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 We'll be right back Dan dasar Serta pilar dari profil Pancasila Pajak banget ya Oh ya ada kata yang lumayan Harus ditelak ya Perspektif Progresif Apa lagi tadi Perspektif Progresif Kreatif Kreatif Inovatif Demokrasi aja Demokrasi Intinya pengen perubahan apa sih yang dihadapkan seorang Zahra Itu pada dasarnya tuh tujuan aku bikin visi itu tuh cuma satu Ya Gak si dua Itu menjadikan organisasi SMBW Jabutra tuh menjadi lebih baik lagi I see Oke Yang kedua tuh biar organisasi kita tuh lebih solid gitu loh Oh Oke Karena Mika kan tau kan Zaman sekarang kan banyak banget nih anak yang Kayak kurang bisa untuk mengekspresikan dirinya Oh iya Kayak sendiri individu Mulu Ada juga yang circle-circlean Mulu gitu Jadi kayak mencari jadi diri gitu ya Iya Jadi masih antara confidence or not Or not gitu Maybe in the medium confidence Oh jadi pengennya ada changing yang seperti itu ya di organisasi di sekolah lah Karena kan kita sebuah organisasi kan gak boleh untuk individu aja Oke Gak boleh juga untuk circle-circle aja kan Karena kita tuh organisasi yang harus solid dan berbau Istilahnya semua itu saudara kita gitu Solid dalam arti disitu bisa dikatakan kebersamaan Kebersamaan Persatuan ya Persatuan ya Jadi melakukan semuanya untuk kepentingan bersama seperti itu Menarik sekali Untuk misinya Misi aku tuh yang pertama meningkatkan kegiatan keagamaan Oke Yang kedua itu Yang kedua itu Ada meningkatkan ekstra kulikuler Oke SMPI Joye Putra Seimbang sisa itu dapat Menjadi siswa yang punya bakat dan lidat gitu loh Biar mengembangkan bakat minat mereka Oh lebih mengekspresikan apa yang mereka mau ya Mengekspresikan mereka mau Biar kelihatan talentanya di mana Biar kelihatan talentanya di mana Oke Terakhir itu sama kayak tujuan aku yaitu Meningkatkan solidaritas itu tadi Solidaritas kebersamaan Solidaritas itu penting banget Memang sih Apalagi kan kita disini di Wijaya Putra Karena nggak terdiri dari satu macam suku Atau istilahnya backgroundnya kan Backgroundnya beda-beda Jangan sampai mereka terkotak-kotak ya istilahnya Tersekat-sekat Oh kamu ini Aku ini Ada pembedaan ya Istilahnya semuanya biar guyup jadi satu Melakukan semuanya demi kepentingan bersama Wah I like that Terima kasih Nice mission, Mem Buketos Aduh buketos lagi Aduh aku marah Buketos tuh kayak Loh you deserve it You worthy Kamu memang pantas kan sudah terpilih Berarti kalau sudah terpilih Berarti memang semua percaya pada seorang Zahra Untuk memimpin teman-temannya lewat organisasi OSIS disini Keren nggak sih viewers Oke Zahra Ada yang lain disampaikan untuk visi misinya Nggak sih Itu aja ya Jadi harapannya tetap dia lebih solid lebih berdisiplin ya Oke lebih teraktualisasi dengan kegiatan ekstra kurikuler yang ada di sekolah seperti itu Oke next question ini Next question Oke Sebagai student iya Jabatan baru sebagai ketua OSIS nih juga iya Kan semuanya itu harus in balance ya Kalau nggak balance ada yang jomplang kan ya nggak enak gitu Everything should be in balance you know Semuanya harus dalam posisi seimbang-imbang ya Proporsionalnya Intinya ada prioritas yang menyeimbangkan Gimana? Punya kiat khusus nggak bagi seorang Zahra? Menyeimbangkan Agar peran sebagai ketua OSIS itu iya dijalankan dengan baik Sebagai student juga dijalankan dengan baik Kiat atau tipsnya apa ini? Sekali aja viewers disana juga Ada yang menjadi ketua-ketua ini ketua itu ya Ya betul-betul Untuk tips seorang Zahra biar semuanya in balance ini Do you have any suggestion ya? Sebenarnya sih kalau kita sebagai ya Saya kan baru nih ketua OSISnya Terus saya juga siswa pastinya itu susah banget kan Membagi antara ini kewajiban aku, ini gini, ini aku kayak gitu kan Waktu juga sulit banget Tapi pada dasarnya kiat aku itu kita harus bisa memanage waktu Mengatur waktu kita Manage waktu itu penting ya Waktu itu penting banget Karena masing-masing peran ada kewajiban masing-masing yang harus dijalankan ya Zahra ya Mau nggak mau manajemen waktu You have to lead your time management more apa ya Prioritize ya Both of them diprioritaskan dua-duanya Dua-duanya So in balance always ya Oh that's good Oke Mungkin agak sebelum mengakhiri nih Nanti kan pasti punya ada timnya ya dalam memimpin ini ya Harapannya untuk tim Zahra yang akan memimpin OSIS 2022-2023 apa ini untuk timnya? Harapan untuk kalian bisa sesuai Terima kasih Kalian bisa untuk belajar di sana Yang penting itu belajar Ayo kita bareng belajar di organisasi gitu ya Jangan sampai ada yang bersirkel atau berindividu Kerjain gini lebih baik kayak sendiri gitu Jangan kayak gitu ya Kayak aku ngerjain itu bersama dia Bersama dia Jangan kayak gitu It's.. We are same Kita sama semua Let's do together Let's go together To have the same goal Untuk mencapai suatu tujuan yang sama I like that That's very inspiratif ya That's for your team Terus harapan untuk teman-teman yang di sana sudah memvote kamu Tentu saja gak ada yang memvote kamu ya Semuanya teman-teman yang di sana Harapannya Your closing statement Sebagai seorang ketua Silahkan Harapannya ya Terima kasih banget Terutama buat yang ngevote Selain gak ngevote aku Itu juga bukan suatu hal yang Salah gitu Bukan apa ya namanya Bukan suatu hal kayak Aduh Karang-karang Mbak Zahra nek Oh ini message khusus dari Zahra ini Oke Mbak Sing ta'fut gak kepilih gitu Atau Atau pimpinan ketua OSIS periode 2022-2023 ini Yang kalian vote auto yang ingin kalian pilih untuk menjadi ketua OSIS Dia tuh gak tercapai ya Maaf Maaf karena kan itu aspirasi rakyat ya Mem ya Aspirasi rakyat dunia ya Aspirasi rakyat Tidak bisa diganti gugat Jadi mau gak mau meskipun saya gak mau dan gak ada niat ya Contohnya saya gak ada niat buat jadi ketua OSIS Tapi saya kayak yaudah Ayo coba dulu aja Oke 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 Loh Mau mau juga guys kita tanya tuh sebenernya Mungkin gini, yang gak kepilih, ayo kita bareng-bareng dong Gitu ya Zara Ngembangin lagi dong Oke, sebelum closing ini Ada closing lagi Yang ditujukan untuk viewers disana Yang mungkin Apa ya, bisa Apa ya, membuat Zara sebagai Inspirasi mereka, ada pesan khusus Bagi mereka-mereka yang mungkin di luar sana Gak ganyan dari Wijaya Putra loh Bagi mereka yang punya jabatan kayak Zara nih Jadi seorang pemimpin itu harus gimana sih Jadi seorang pemimpin itu kan pastinya susah banget ya guys ya Pastinya susah banget Karena kita tuh harus lebih dewasa dari para anggota kita Gitu loh Because you lead Karena kamu yang memimpin ya Aku leadernya gitu Karena kan Apa ya Dan ingat, jangan ragu untuk mengambil suatu keputusan Karena kalau pimpinannya aja ragu Apalagi Anak buahnya Anak buahnya juga ragu Gimana organisasi ini mau jalan That's good Well that's good Zara Ya, terima kasih Thank you for the closing statement ya Baiklah viewers disana Sangat menarik sekali kita ketemu Zara disini ya Jangan khawatir mungkin nanti di segmen-segmen Dapur curhat yang lainnya Zara akan datang juga Datang lagi Datang lagi Untuk yang diskusi yang lainnya Jangan khawatir Makanya Jangan lupa Like, comment, subscribe Jadi biar gak ketinggalan Apa yang menarik Di dapur curhat ya Biar kita gak ketinggalan juga Kalian-kalian terutama yang disana Selalu stay tune di SMP Wijayaputra Official Jadi tetep Selalu melihat kita disini Yang menarik ini Oke thank you Sudah bersama kami Oh wait Kita bikin itu baru Apa-apa Klasi baru Hidup kesepian tanpa kekasih Cukup sekian Dan terima kasih Aduh Thank you Plak, plak, plak My pleasure Clownya Clownya Oke thank you And see you Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Good Oh wait